Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Bersama saya, Hoki Labis, Deso Vlog Deso Vlog Nah disini saya akan jalan-jalan ke shelter Ke shelter itu namanya tempat perlindungan TKI Korea gitu loh guys Jadi kita kalau ada punya masalah, masalah apa Itu kita bisa mengadu mincak solusi gitu loh guys Bagaimana caranya? Yuk, ikutin vlog kali ini Ini kebetulan aku di lantai 3 guys Di lantai 3 Ini tempatnya Welcome UFC Conseling Disini ada Filipin, Kamboja lah Saya mau cari yang Indonesia mana ya Oh ini kayaknya Indonesia Halo Ya mbak Waalaikumsalam Maaf ya sambil video gak apa-apa ya mbaknya Ya ini aku mau nge-vlog guys Sebentar guys ya Ini enaknya taruh mana ya Jadi begini nih mbak Kawan aku kan Karena aku kan Oh ya guys Oh ya guys Ini misi apa mbak? Nama 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 Ini nasional Indonesia Nama Nama Tangan lahir Nama Telefon Nama Disi dulu baru kita masuk ke Nama ku siapa ya? Lali aku kan nama-nama asli ya mbak ya terserah lah nama panggilan juga uh nasional bisa dimaafin malu masih baru pertama kesini ya oh iya mbak, mbaknya Pak Rengasmus Sinten mbak? nama saya mbak Ana, mbak Ani, pasti banyak yang manggil mbak Ana oh gitu iya mbak ini mbak saya mau apa itu namanya konsultasi lah mbak soal apa? soal pindah perusahaan gitu loh mbak kan sebenarnya gini, kalau aku sih enggak pindah ya kalau aku udah kerasan lagi itu buat temanku, juniorku itu sebenarnya itu 4 loh 4 anak juniorku, itu ingin pindah semua masalahnya apa itu? masalahnya pertama itu gajinya basic gajinya basic, basic korea itu berapa? 1.300.000 ya mbak ya 1.300.000 itu dia enggak dapat uang maka 1 minggu libur terus kepotong lain-lain, jadi tinggal seribu doang gitu loh mbak itu masa training aja atau udah berapa tahun mereka? udah 1 tahun udah 1 tahun untuk kamu sendiri sebagai seniornya enggak mengajukan itu sama atasannya? kan begini mbak ya, kalau aku sendiri kan di sana sendiri kan udah 4 tahun kan mbak ya nah waktu itu 1 tahun, 1 tahun kerja memang sih gajinya basic kalau aku minta naik gaji, minta uang makan disuruh nunggu 1 tahun begitu sudah sampai 1 tahun baru cair uang makan 100.000 jadi basic dirambah uang makan 100.000 cuma itu doang, sampai saat ini enggak ada mungkin memang, tapi jamnya pernah dihitung ke shelter, mungkin ke shelter lain gitu soalnya masalah gaji kan kita biasanya ikut peraturan renager kalau hitungannya udah bener, jam kerjanya sama gajinya udah bener berarti ya memang enggak ada masalah untuk pindah iya sih memang enggak ada masalah sih, enggak ada masalah, aku sendiri ya udah enggak ada masalah cuman biasanya masalahnya itu karena ke Korea, kita pengennya kan nyari guit yang banyak iya masalah kalau bisa ada yang lembur yang banyak gitu sebenarnya cuman ngomong aja sama saja, kalau ingin pindah, kalau boleh berarti untung tapi kalau enggak boleh harus ada kriteria emang ketentuan perusahaan seperti itu ya anggapnya mungkin rejeknya sampai di situ gitu cuman kalau memang mungkin ada masalah-masalah yang lain, itu biasanya ya kita membantu oh tidak, mungkin ada kalau ada kekerasan kayak kekerasan, gaji mundur, atau gaji yang enggak lancar ya gitu ya emang itu sih mbak, sebenarnya itu enggak ada permasalahan yang namanya kalau jadi Korea kan, ya macem-macem lah ada yang gajinya tinggi, tergantung rejeki gitu ya mbak cuman kalau dihitung dari perhitungan jam, itu emang bener emang bener, cuman ya itu basicnya, enggak ada lembur satu jam enggak ada tambahan uang makan, tiga kali makan sendiri gitu ya emang sebenarnya enggak ada masalah sih dari pabrikku gitu ya mungkin suruh sabar aja kalau memang, biasanya kalau macam-macam itu enggak ada masalah tapi cuman karena kendalanya cuma di gaji ya mungkin di basic enggak ada lembur itu berarti ya, coba aja ngomong sama Sajangnya gitu dengan alasan mungkin, aku kesini sebenarnya tujuan kayak gini gitu gitu mungkin kalau Sajangnya pas hatinya terbuka, yaudah kamu kasih pindah gitu kan atau mungkin kesini, tapi ya memang harus ngomong dulu ya sama Sajangnya nanti kita bisa ngasih surat pindahnya, nanti tinggal nyodohin sama Sajangnya gitu tapi ngomong dulu gitu, ngomong dulu sama Sajangnya biar enggak kaget gitu jadi, jadi seperti itu guys intinya bahwa kalau di Korea itu ya kencana ya, kencana ya action camp? ya, action camp jadi pada intinya pekerja di Korea itu seberapapun nilainya kita harus mensyukuri ya mbak ya yang terutama itu, yang terutama kan kita nyari berkahnya juga menyiari berkahnya gitu jadi tujuannya shelter shelter sini itu membantu, memberi solusi jadi pada TKI yang bermasalah pada TKI yang bermasalah seperti itu guys mungkin gak hanya masalah pindah, mungkin juga masalah kesehatan juga ngasih apa ya, sebulan sekali gratis masalah pindah juga masalah kaji masalah lain-lain semua berusaha untuk bisa membantu mereka gitu pada intinya di shelter ini itu mengayomi TKI Indonesia yang ada di Korea begitu guys jadi buat ada pesan dan kesan gak? buat itu para yang mau berangkat di sini itu mbak ya pesannya ya memang tujuannya kesini semua memang mencari rezeki ya jadi maksudnya jangan membayangkan yang indah-indah dulu soalnya walaupun di Korea juga banyak yang perusahaan yang kecil banyak perusahaan ya banyak orang nama-nama manusia kan gak sama itu jadi ada orang yang gak baik juga jadi kita mental terutama mental harus kuat fisik juga terutama iman iman itu juga ya terutama kayaknya cukup sekian mungkin kalau suatu saat bisa ketemu nanti bisa mampir di shelter ujungku tapi dengan tanpa masalah itu saya harapkan ya benar-benar terima kasih mbak ya terima kasih jadi pada intinya begini guys bener kan kata-kataku syarat menjadi TKI Korea itu pertama harus mental mental pertama kalau mental kita lemah di sini kita kena gambling orang yang penuh disiplin ya di Korea sini ya itu mental kita itu kalau gak tertata bisa ngeblank guys jadi pertama mental kedua fisik kenapa kok dibilang fisik karena fisik itu segala hal untuk bekerja keras mendapatkan keuangan di sini gitu loh guys di sini itu tak seindah yang kita bayangkan di sini itu kita bekerja tidak menekan tombol aja guys seperti itu ya itu itu vlog kali ini guys semoga bermanfaat bagi TKI-TKI pemula guys saya Gokil Abis berserta Bu Ani berserta Mbak Ani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih